Bagaimana dengan pandangan Prof tentang fenomena pendidikan di Indonesia saat ini yang sering menjadi satu kontroversi? Kita masih harus bersaing, masih kalah dibandingkan dengan banyak negara lain. Karena yang lain itu tidak setaknan, mereka juga maju. Kita maju, mereka juga maju. Jadi kita masih ketinggalan dalam hal-hal tertentu. Tapi juga kita harus mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dalam pendidikan kita ini sejak dari paut sampai perguruan tinggi. Misalnya saja peningkatan kualitas itu bisa sebetulnya lebih digenjot, lebih cepat lagi. Kalau kita melakukan, menurut saya, kita perlu melakukan reformasi pendidikan. Antara lain, reformasi pendidikan itu misalnya menyangkut kurikulum. Kurikulum kita ini terlalu berat, sehingga kemudian menyiksa peserta didik kita sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Sehingga kemudian, anak-anak itu tidak ada lagi memiliki ruang untuk imajinasi dan kreativitas. Mereka tertindas dengan proses-proses pendidikan yang begitu banyak. Maka filsafat pendidikan kita juga diubah. Kita lebih memberikan kepercayaan kepada peserta didik kita untuk mengakses, mencari berbagai macam ilmu pengetahuan yang tersedia di dunia maya, yang berlaku internet. Tidak semuanya harus diajarkan lagi di kelas.